Intro Masa pandemi banyak membawa hikmah kemanusiaan, salah satunya memunculkan kesetia kawanan sosial dan rasa saling berbagi. Sebuah gerakan sosial bernama Operasi Lapar, membagikan nasib bungkus di berbagai sudut kota Purwokerto. Seperti apa si Operasi Lapar? Simak liputan berikut ini. Intro Di sepertiga malam, tim Operasi Lapar menyusuri jalan-jalan protokol dan sudut-sudut pertokohan dengan menggunakan mobil maupun sepeda motor membagikan nasib bungkus kepada mereka yang membutuhkan. Pemberian nasi tanpa sepengetahuan dari mereka yang tengah asik dalam lapnya tidur. Dengan semangat kemanusiaan, tim menyusuri daerah Mersi, Jalan Panjaitan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pasar Wage, dan Jalan-Jalan Protokol lainnya. Mereka membawa ratusan kemasan nasi bungkus beserta lauknya untuk dibagikan gratis. Operasi Lapar ini bertujuan untuk memastikan tak ada orang yang kelaparan di sekitar kita di masa pandemi yang sulit ekonomi seperti sekarang ini. Gerakan diharapkan bisa menjadi inspirasi dan bisa diduplikasi oleh warga masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan. Gerakan diharapkan bisa menjadi inspirasi atau kemudian juga bisa diduplikasi oleh siapapun untuk mengambil peran terhadap upaya memastikan bahwa tidak ada siapapun di sekitar kita yang mengalami laparan atau kekurangan bahan panganan, bahan-bahan makan. Dan saya pikir siapapun bisa mengambil peran dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Mau sendiri, mau bareng-bareng, mau resmi, mau tidak resmi, mau nampak, mau tidak nampak. Yang penting dilakukan dan semua memastikan bahwa tidak ada satupun orang kelaparan di sekitar kita. Mau di Banyuas, mau di Indonesia sekalipun, bahkan tidak kita ketahui. Maka penting untuk kemudian kita saling bersolidaritas, saling memberi kabar, saling care. Kalau tak kita tidak mampu, minima kita ngasih tahu. Siapa tahu kemudian Allah memberi kesempatan yang lain untuk kemudian karena dikasih tahu, kemudian dia yang ambil perasaan. Dan itu tidak bisa sendirian. Semua harus berlipat. Operasi lapar dilakukan setiap hari di sepertiga malam dan pagi hari kecuali hari Jumat. Kebetulan Alhamdulillah kita berjalan setiap malam dan kita libur itu dari Jumat. Ya bersama-sama kawan kita bergantian, satu off, yang satu jalan ketika teman-teman ada yang mungkin telah atau apa, sakit. Saya dengar juga operasi pagi juga ya, seperti apa bisa diceritakan untuk yang pagi? Kalau pagi ada tim lagi, kebetulan setiap pagi, subuh, jalan, sama, aktivitas kurang lebih sama. Oke mas, namanya siapa mas? Rosi. Rosi? Iya. Irwan, salah satu penerima manfaat, menyatakan terima kasih dan sangat membantu dalam masa pandemi. Di awal kegiatan, tim menghimpun dana pribadi masing-masing. Kemudian, melakukan kegiatan secara mengalir dan berbuah ada pihak yang peduli membantu sukarela hingga berlanjut sampai sekarang. Semoga bisa memberikan inspirasi berkegiatan agar tak ada lagi orang kelaparan di sekitar kita. Dari Banyumas, Babang Hengki, Satelit TV, Mewartakan.